Sekarang sedang hot Yaitu tweet war atau prank tweet Antara Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD Bersama dengan Dr. Rija Ramli Cerita Rija Ramli kirim jas Itali untuk Mahfud saat jadi menhan Ini cerita ini Cerita ini terkonfirmasi ketika Saya Wawancara dan Pak Mahfud MD Ya murah lah Waktu itu 400 ribu sudah bagus Saya kira itu sudah paling bagus Saya sudah jadi menteri ada orang yang ngasih jas itu dijahitkan 7 juta Ada jas 7 juta saya bilang Saya 400 ribu sudah bagus Sudah merasa gagah sendiri Siapa yang ngasih gas yang harganya waktu itu 7 juta itu Taufik Kemas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada Suat TV Sekarang sedang hot Yaitu tweet war atau prank tweet Antara Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD Bersama dengan Dr. Rija Ramli Jadi begini Gus Ada beberapa yang Beberapa hal ya Kita lihat itu Minggu-minggu ini Itu rame itu di Twitter Pak Mahfud tentang Statement Pak Mahfud yang Mungkin diinterpretasikan Lain oleh Pak Rija Ramli Padahal keduanya itu Di era Gus itu berteman loh Nah setahu saya kan teman diskusinya Teman diskusi Teman kopi Saya enggak apapun Ya pasti akan memiliki Pembelaan atas dasar Diri yang merasa benar gitu kan Dan mungkin juga Pada orang lain akan Hal-hal Mungkin juga pada orang lain Juga akan seperti itu Ketika terlalu sering Dipojokkan gitu Dan pemujokan itu Menurut penilaian Jangan Pak Mahfud Atau orang lain Yang sedang dipojokkan Ya tidak memiliki Alasan yang tepat Lebih kepada Hanya buang-buang Informasi kan Daripada digitu-gituin mulu Mending enggak begituan Dilawan Tapi menarik ini ya Memang Ini Kelihatannya Rija Ramli Mendapatkan Lawan yang sepadan Ini Gus Ada lagi cerita nih Dilansir dari Panto.com Cerita Rija Ramli Kirim Jas Itali Untuk Mahfud Saat Jadi menhan Ini ceritanya Dilansir oleh Panto.com Itu 6 Januari 2023 Tidak tahu nih Apakah ini informasi betul Atau tidak Cuman saya membacakan Dari Panto.com Itu ya Jadi beritanya begini Mantan menko Perekonomian Rija Ramli Mengenang kisahnya bersama Mahfud MD Saat sama-sama ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid Kalau itu Rija Ramli Ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Ekonomi ya Keuangan Dan industri Menko Equin Oh iya Dan Mahfud Sebagai Menteri Pertahanan Saat itu Ungkap Rija Ia ingin Makeover Mahfud Agar terlihat Gagak Di mata para Jenderal Abri Untuk itu Ia mengirimkan Mahfud Beberapa Jas Kaos kaki Dan kematu Dari Italia Ini Narik disini Saya kirimkan Barang bagus Semua Supaya temen kita Jadi gagah Enggak dilecehkan Tanda kutip ya Sama Jenderal Atau rakyat Ungkap Rija Dalam wawancara Eklusif bersama Panto.com Nah rupanya Ini Cerita ini Cerita ini Terkonfirmasi Ketika Saya wawancara Dengan Pak Mahfud MD Wawancara Dengan Pak Mahfud MD Dan beri jawaban Yang menohok Orang yang berikan Jas itu Bukan Pak RR Tetapi Taufik Kimas Nah kita tonton Kus Videonya Sudah pakai Jas belum Pak Waktu itu Waktu itu Ya pakai Jas pertama Waktu itu Jas pertama Jasnya tuh Saya mau di lantai presiden Jangan kampus Jasnya jelek-jelek Saya datang Beli jas Merknya Lawel Ya murah lah Waktu itu 400 ribu Sudah bagus Saya kira Sudah paling bagus Sudah jadi menteri Ada orang ngasih Jas itu Dijaitkan 7 juta Ada jas 7 juta Saya bilang Saya 400 ribu Sudah bagus Sudah merasa gagah Sendiri Siapa yang ngasih Gas yang harganya Waktu itu 7 juta Itu Taufik Kimas Dia bilang Dek Jas mau jelek Saya kirim tukang jahit Kirim tukang jahit Terus Saya lihat Notanya itu 7 juta Satu Dan saya dibuatkan 7 7 Masya Allah Dengan berbagai Sama Pak Taufik Kimas Begitu saya Begitu saya 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 lawel Sehingga sekarang Saya selalu tuku Lihat merek lawel Itu Kalau dengar lagi Wawancara ini Saya itu benar Pengen ketawa Ini sebenarnya Yaitulah Keluguan seorang Pak Mahfud Kesederhanaan Kesederhanaan Jadi menurut beliau Jaket 400 ribu Jas ya Itu sudah Sangat Bagus Ternyata masih ada Jas lagi Yang harganya itu 7 juta Pada tahun itu ya Pada tahun 1999 Sekarang udah Udah mahal kali ya Saya belum pernah Pakai jas yang kayak gitu Saya pernah Pakai jas itu sekali Waktu kawin doang Itu kan beli di poncol Boleh dong Pak Mahfud Sebagi satunya jas Dari Pak Taufik Kimas Ya barokah Oh barokahnya ini Barokahnya Pak Yaitu VK Mas Kita apresiasi Pak Taufik Kimas Banyak berinteraksi Dengan aktivis Ada Budiman Sujat Miko Kemudian Petrus juga Dan sebagainya Banyak yang berinteraksi Menginspirasi Kita kirim Pak Fatiha ke beliau Al-Fatiha Ya pemirsa itulah jawaban Menohok Apa-apa Mahfud MD Terhadap Apa Kisah Jas Dan disitu dijelaskan Apakah ini masuk gratifikasi Tidak Tahun 2000 Belum ada undang-undang Gratifikasi Ya terima kasih Pemirsa Mudah-mudahan Mencerahkan Dan sedikit memberikan Bukan klarifikasi Tetapi Mendudukan persoalan Yang sebenarnya Demikian Jangan lupa like Share subscribe Pada Suat TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa